Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sahabat Kali ini kita akan mengulas Kisah seorang tokoh yang wajahnya mungkin tidak asing lagi bagi kita Akan tetapi sedikit sekali dari kita yang mengenal sosok serta kiprah perjuangannya Beliau adalah Kiai Haji Idham Khalid Ulama asal Kalimantan yang wajahnya menghiasi pecahan uang 5.000 rupiah Tokoh NU bergelar pahlawan nasional yang gigih dalam perjuangannya Berikut adalah sebuah kisah yang melibatkan Kiai Haji Idham Khalid dan TN Aidit tokoh PKI dalam sebuah perdebatan yang sangat sengit Menjelang pemilihan umum tahun 1955 Partai Komunis Indonesia atau PKI membuat suatu kehebohan Partai berlambang palu arit ini meletakkan kalimat PKI dan orang tak berpartai Di bawah logo resminya Kalimat propaganda tersebut dinilai sebagai upaya mengelabuhi mata rakyat Partai Nahdlatul Ulama sebagai salah satu peserta pemilu mengajukan protes keras Hingga akhirnya Menteri Dalam Negeri Sunario menggelar pertemuan dengan melibatkan empat pihak Antara lain Kementerian Dalam Negeri KPU, PKI, dan NU Pada pertemuan ini, Mendagri Sunario memanggil SHD Kusumo sebagai ketua pemilihan umum dan Kiai Haji Idham Khalid mewakili partai NU Sedangkan dari kubu PKI diwakili oleh TN Aidit, Sudiesman, dan Sakirman Mendagri Sunario membuka perundingan dengan mengatakan bahwa Setiap tanda gambar partai dalam pemilihan umum harus disepakati pemerintah Duga seluruh partai peserta pemilu Berhubung partai Nahdlatul Ulama, termasuk peserta pemilu, dan sangat keberatan atas tanda gambar PKI Maka pemerintah perlu mengadakan perundingan di antara pihak-pihak yang bersangkutan Kesempatan pertama diberikan kepada penggugat, yakni Kiai Haji Idham Khalid yang mewakili partai NU Menurut pengetahuan Nahdlatul Ulama, bahwa tanda gambar atau simbol PKI selama ini cuma palu arit Dengan menambahkan kalimat PKI dan orang tak berpartai Dipandang bahwa PKI hendak menjadikan begitu saja Semua orang yang tak berpartai ke dalam golongannya tanpa diminta persetujuan mereka Ini merupakan usaha mengelabui mata rakyat, katanya dengan nada tinggi Mendengar istilah mengelabui mata rakyat, D.N. Aidid tidak terima dan mengajukan protes yang tak kalah kerasnya Tetapi protes itu tetap ditolak Kiai Idham kegeh menamakan mereka sebagai kelompok penipu rakyat Sudisman yang sebelumnya diam, berusaha menenangkan dengan mengajukan pertanyaan Dari mana Anda bisa mengambil kesimpulan mengelabui rakyat Coba ambil saja satu misal Di negeri kita masih banyak orang-orang yang tak berpartai Mereka anti komunis Lalu mereka dengan begitu saja dimasukkan ke dalam golongan PKI Jawab Kiai Idham Apakah itu bukan mengelabui mata rakyat? Tanyanya balik Kiai kelahiran Satui, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 27 Agustus 1921 ini kemudian melanjutkan Bukan saja mengelabui, bahkan memperkosa hak seseorang dengan sangat merugikan Misal lagi, ada juga beberapa ulama tidak berpartai Mereka tidak menjadi anggota nahbatul ulama Juga tidak masyumi, PSII, ataupun PERTI Lalu oleh PKI hendak dimasukkan ke dalam golongannya Padahal mereka haram memilih PKI Mereka anti komunis dan anti PKI AIDIT tidak tinggal diam Lelaki bernama lengkap DIPA Nusantara AIDIT ini menjelaskan bahwa PKI tidak bermaksud mengelabuhi mata rakyat Tentang kepada partai mana seseorang akan memilih itu tetap menjadi hak mereka Ya, dengan membubuhi kata-kata dalam gambar palu arit dengan kalimat dan orang tak berpartai Itu saja sudah merupakan suatu propaganda untuk mengelabuhi mata rakyat Terang Qiyai Idham Entah karena merasa terpojok DN AIDIT tiba-tiba membujuk Qiyai Idham dengan menyatakan Jika dirinya tidak akan keberatan Kalau saja nahbatul ulama juga menambahkan kalimat dalam gambarnya yang berbunyi Nahbatul ulama dan semua orang Islam Tawaran diplomatis itu ditolak mentah-mentah oleh Qiyai Idham Bagaimana saya melakukan sesuatu yang saya sangat keberatan orang lain melakukannya Perundingan yang memakan waktu dua kali pertemuan itu akhirnya selesai Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Memerintahkan Partai Komunis Indonesia Untuk menghapus kalimat PKI dan orang tak berpartai Dari gambarnya dalam pemilihan umum tahun 1955 Sahabat-sahabat demikianlah kegigihan Qiyai Idham Khalid Dalam perjuangannya menentang komunis Tokoh yang tak pernah takut demi memerangi kebatilan Jika tidak karena orang berani seperti beliau di masa lalu Entah apa yang akan terjadi dengan bangsa ini di hari ini Wallahu'alam Semoga kita dapat mengambil pelajaran melalui kisah ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh